the labo kita selanah sang tigwa tabek lah di lago toh parangik lagi nanti tondoklah waktu nagemi piirainan setahun lago pastor saya di wanita stasi lago kema parentah selago kita ninduk selanah sang lihat ada anak nama pasak cedong eh lagi pertarungan ini eh lantai-lantai itu fokus ya untuk kembali ini nah di gua gua ada tondoknya sampai ya tondoknya makhluk kita kembali atau eh dulu lagi pertarungan ini Hai kok keringanan kami kalemi nyalampi teman-teman Tegi sang nabela nih mengkalau nyalampi nah dipatuh dupi iya Maririan tahu dahulu toh penuh ada di Maririan kami yang karangnya pimpin tadi waktu itu mbak tadi dulu toh alam Asia tahu dahulu toh penuh iya, nah nenek dulu kagumin pagi lah anak-anak main, sebab tangkiu kok giti lalang gak boleh oke, siapin deh eh, lagi patah dong masanya nge-renggit iya eh, itu mengalah sama karatuante itu mengalah tondok itu mengalah tondok eh, itu mengalah tondok sama marang tete eh, itu mengalah tondok tindeming kembetan eh, itu mengalah tondok lalang gubernurante eh, itu mengalah tondok lalang nunggante eh, itu mengalah tondok seorang tempatu, se eh, cendok lapu, se eh, cendok kamandete eh, senegali tete eh, sepung pari tete eh, cendok deate eh, sepung windate eh, sepung ringan tete eh, sepung nover tete eh, seh detenin tete eh, sepung kawaran tete eh, sepung kemaran tete eh, sepung buruk tete eh, sepung kabar tete sekulah sene kalu tete eh, tupu peluian tete eh, tupu peluian tete sauran sauran sene kalu ini kan kemudian e-s-sd higien e-s-sd intan c-pongkanon bete c-pongminta ten c-pongkan bete c-pongar seten Enak aku oh dia dia enak uhm saya ini ini aku ini 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 kita kita saya menjel madness pesawat saya lupa saya saya cinta Tante Kepala menjel Tante Kepala rantai tangan Tante Luar lo Tante Luar lo Tante Luar lo Tante Tante Pandita Pandita rantai tangan Tante 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 Luar lo Tante Tante Kepala 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 temannya iya eh saya enggak lah te waktu saya bungsu ini saya enggak saya enggak saya enggak saya boleh saya enggak saya enggak saya enggak saya enggak lah dite oh ini pembunuhan ada mani pembunuhan dite pembunuhan dite pembunuhan dite eh jual paling dite eh dan eh sogek te eh eh nek datun tonton dite punggusui eh sama sama kula sendok selungan te eh punggus elte este jones kan pembunuhan dite si nek ipan te si pungpan dite eh oh pada nenek nana sang mungin kataku nana sang nenek na to oh oh pembunuhan dite si papa ester te se punggari te se pungusen te eh se punggusar te eh senek soni te eh nereg pang lapo te eh se punggian te eh senereg stand honestly yuk senek karen ee dvd dvd sem h kami mya kong-kong sebuah kami kepalanya kami tanduk dan kami tak berhubung kebumbu pun kami bukannya di belakang kami buka kate ini usni di bucang sepong teh sepong teh hai 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 sendok danang tegak Terima kasih. 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 saya berjumpa dengan saya, saya berjumpa dengan Dewan Pastoral Stasi Santo Ambrosius Labo dan saya berjumpa dengan ibadah Bantai Matareto Temo bagi saya akan berjumpa dengan dengan saya,GHKS untuk berjumpa dengan pepura sendiri kepada mereka, saya akan berjiовые sahaja yang produk, saya akan berjumpa dengan meng hari ini saya akan berjumpa dengan murid tidak pernah sukses nereka untuk bukti dulana pimpin Bapak Pastor yang sulupakan kita sudah pakai kami komentar apa kita berantuk di tujuan ibadah dan tema karento temo kita mulai lagu pembukaan Yesus Juru selamat kami lebaran nomor satu Yesus Juru selamat kami nasmah selamat kami 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 Jika kau sendiri-Mu bagi orang yang sedih, Ibu tak berapimu aku untukmu berkira-Nya. Ya Yesus, dengar kandang sebuah umatmu. Dalam nama Bapak, mudra dan roh kudus, Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta kasih Allah dalam persekutuan roh kudus bersamamu. Selamat sore semua. Selamat sore hari ini, kita berkumpul sebagai satu keluarga besar, baik sebagai gereja maupun sebagai masyarakat. Kita berkumpul, berdoa bagi orang tua yang kita cintai, Almarhum Tomas Muttu. Maka mari dalam acarma perokualan ini kita siapkan hati kita dengan terlebih dahulu menentukan kepala menyesal di dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelelayan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh saat itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolakkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, sore hari ini bersama keluarga dan gerejamu, kami datang membawa harapan untuk orang tua yang kami cintai, Thomas Buktu. Semoga engkau menaruh rahmat belas kasih kepadanya, menghapus segala dosa-dosanya, dan menganukrahkan rahmat kebangkitan. Demi Yesus Kristus, Putra Bu Tuhan, dan pengantara kami, yang hidup dan berpuasa bersama di kau, dalam persekutuan dengan roh kudus, kira-kira sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, dari waktu Pasal 7, ayat 9 sampai 17. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, dan kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, dan di hadapan anak domba. memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri, mengelilingi tahta, dan tua-tua, dan keempat makhluk itu, mereka bersyukur di hadapan tahta itu, dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama namanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata, kepada aku, Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka, dan membuatnya putih, di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, dan melayani dia, siang malam di baik setinya, dan ia, yang duduk di atas tahta itu, akan memintangkan kemanya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar, dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik, tidak akan menimpah mereka lagi. Setelah anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, akan menggembalakan mereka, dan akan menuntun mereka, ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata, dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat menikmati. Tuhan Tuhan. Jatikun Bala. Daripadanyalah keselamatanku, Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku Hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyang Hanya pada Tuhan, hatiku tenang Terbujirah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Luka Tuhan Terbujirah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Luka Tuhan Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan Setiap orang yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya Terbujirah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Luka Tuhan Terbujirah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Luka Tuhan Terbujirah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Luka Tuhan Dalam kotba di bukit berkatalah Yesus Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Tuhan ahli taurat dan orang-orang parisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi Aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka Yang menyala-nyala Sebab itu Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdami dahulu dengan saudaramu Lalu kembali Mempersembahkan Persembahanmu itu Demikianlah Injil Tuhan Tuhan Terpujilah Kristus Selamat sore semua Tesya retikan ruduk Mama Ari Tesya retikan ruduk Tesya Sore hari ini Kita berkumpul Sama Dalam acara Ma'abarokualam Barangkali tidak ada manusia Selain di Toraja ini Yang diupacarakan sedemikian Lama Dan akbar Kecuali Orang Toraja Tukutan Tukutan Daina 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 Tiroyuru Sumatera Bayangkan ini ke Toraja Daina 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 Dalam Taman Dintar Daina D Wrap Mau Timan Tau Unsinn satu-satu dikumpul tempat yang sah tangga-tangga tangga ini simbol tahap demi tahap tidak serta-merta ketika kita meninggal langsung dosuruga dalam keyakinan nenek moyang kita sebelum ke kristina nakuan nenek tampuk adai sundun pialukna upu samayana nakanya sundun pialukna upu samayana lakende gelangan mendiatadal membalik buah kira-kira kita sudah sampai tangga di mana kenalaya teyo pialukna keluar ngasih rampun tempun katubana penana kira-kira pialukna upu samayana siapa yang kita sudah sampai tangga di mana sundun kita sudah sampai tangga di mana kira-kira pialukna menanggap kira-kira pialukna ini pialukna ini lalu jadi kita nak berjudi kita harus dengan tiga kedua ke aku pisan patah toli talu mau maen diuk maa patama pati dan seterusnya yang sama tetangga-tangga yoto selangan karena simbol dikua langan di Gargami lakian surat ini simbol perjalanan naik sama berkualang kita mengkutandai batu tangga biramu yote mangkama kabur udah kok kisah lama dikuala maa malam ketiga pikir diumumkan nomoto naku amik keluarga bisar kata maa malam empapuluh sirampun nomiki maa malam seratus sirampun nomiki doa arwah dipatahmu mesangana adikilalaiyomu jadi ini tangga-tangga dan saya yakin bapak ibu saudara-saudara kumua pempirang-pirang kirampur langakolo dan pormatua malaku saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengatakan no way apalagi di sebelum salah satunya pempirang-pirang salah satunya pempirang aku jadi saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengatakan no way saya mempastu oh nah mati apa ya pohle saya masuk oh dalam keyakinan dan iman gereja katolik mereka yang menerima minyak suci adalah orang-orang yang beruntung karena Yesus sendiri dalam kitab Jakobus mengatakan pesan jikalau ada yang sakit baiklah ia memanggil pemimpin umat dan mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam Tuhan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan jika ia berbuat dosa maka dosanya diampuni sapa ayari patika dan kimenteng katama suruga kasalar di waktu dosa ya nama pagari ini puang matua itu kasalanta tidak ada lagi halangan tetapi sebagai orang beriman inilah yang diperdebatkan oleh Agustinus dulu ketika Agustinus muncul sebagai teolog besar bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa muisama sero-serota ada kecenderungan manusia untuk jatuh ke dalam dosa itu yang pertama maka siumpu kipu matua napa masih robin dan nih gara gana ini tidak wapik yang kedua perjalanan coba bayangkan perjalanan jenasa manusia turaja yang seperti orang tua kita ini di atas diatun namanya rudu dikua belana sikatangkapa datun na angin lan padang di labo ton nama limpu-limpu kaluku anak na tanpa kaya mingsu na kondota rapang mohon si kasi rigit datun naan lolan padang di labo dikua ladi paturuturutu tom mamma.padah otangan nason dong lana taranak palla malasul isangah tomak unak posisinya ulunnalan nalu jadi perhatikan posisinya dari atas nanti turun ke Lumpur dari Lumpur naik sakit dikit dengan halangan ini perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih sebuah perjalanan yang indah yang otoyan adalah di Bupengkalodako diperciki dan di Dupai di Dupai simbol di Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipercayai karena air simbol pembersihan dan simbol kehidupan di Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipercayai di Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipercayai simbol akan mengalami kematian sesaat tapi bagi orang atau raja tidak ada kematian abadi yang ada adalah kehidupan abadi katuan marindik ketika orang atau raja mengalami kematian pada saat bersamaan bersamaan dilanjutkan dengan kehidupan baru katuan baru di Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipercayai di Bapak Ibu Saudara-saudara yang dipercayai yang ketiga agak aneh bacaan yang kita dengarkan dari bacaan pertama tetapi baik untuk kita renungkan Yohanes yang memang dikasih karunia dan talenta untuk melihat tembus ruang dan waktu dan salah satu orang yang dikaruniai adalah Yohanes dia bisa melihat menembus ruang dan waktu dan dalam penelihatan Yohanes dikatakan aku Yohanes melihat sekumpulan orang dari segala bangsa segala suku segala kaum dan bahasa memakai jubah putih sambil memegang daun-daun palet di tangan mereka dan mereka itu adalah mereka yang jubahnya dicuci dengan darah anak domba yang buku kau memangkan karena disasak dengan darah rara anak domba lalu putih terkah kamu memangkan ini menarangkan tetapi Yohanes mau menyampaikan tentang apa yang kita rayakan sekarang ini dalam keyakinan iman gereja katolik bahwa persembahan darah di atas altar ini membersihkan hidup useroi katuan laku to umi patungan yang menurut tak rayakan itu ekaristi laku te ambik bantu nenek takaburoi dengan harapan kumuwa yang terakhir kita ajar maaparok kualang ini pul simbol dan semua ini pul simbol mulai dari rantai di kuwa mentek katama rantai kaluwa di ladun tanpa tanpa tandung kalonaran atau tandung sia-sia apa siatulah rantai dit simbol di kuwa diri usami bukun apanya dialami tarong komalia simbol batu batu pagantian simbol latontong tuo latontong payan dan para buat ini simbol keabadian generasi berganti generasi di cerita dari generasi ke generasi maka biar berapa generasi dia tetap hadir secara simbolis di tengah-tengah kehidupan keluarga lantai rantai kaluwa banyak simbol dihadirkan apa siatulah bisanya belak balakan balakan dari atas balakan dibahagilah kepada masyarakat bahkan kepada yang lain simbol berbagi untuk sesama ditaya itu tondok bahkan panggala tondok dibagi dari atas simbol berbagi nanti ada kaitannya kesyumpurannya dibagi apa itu dibagi yang itu simbol apa yukalena ini itu dalam badung todirapai yang direkam oleh van dervin tahun sekitar tahun 1918 atau 1920 sebelum keberdekaan van dervin merekam badung badung todirapai dalam salah satu siair dikatakan sulemi manta langsak usiaran buah kayu apa yang ada padanya itu dibagi bagikan dilanjutkan dilanjutkan bagi bagi diukalena bagi termasuk senyum manis termasuk painan melo termasuk harta semuanya semuanya dibagikan inilah kehebatan menurut saya orang-orang turaja lahir untuk bersyukur dibesarkan untuk berbagi surat tahun si tonti tonti doku no kumbar misuri na kodomai patuh oh ya kan berarti ini simbol berbagi hidup kita dibagikan kepada yang lain untuk hidup nah dan bukankah bapak ibu saudara-saudara dari altar ini hidup kalau yang dibagikan dibawa adalah katuan batu kinalolalana nebutu dan yang nanti akan dibagikan dari sini adalah hidup Yesus sendiri dia bagi bagikan kepada setiap orang titik temunya di sini balakan duguk di kualem pobumaran indah sekali si airnya ketika diurai kurikulum twite orang yang seperti ini di kuali landola landi pedang pitoti yang laku laku randana langit di lingkap atau nanti bertambah atau lakang dikwakin nasip polino palino indah wampir si posung apa ya sungana indah nanti apa belana pedang pitoti yang tanpa patung belana iya mulakan merayu kumpang rokok kalampunan um peti ngani tombi tombi bombo kakatu mibana penanna sesarak dari tinggal paribad tanpa limu limu kaluku anak tanpa bayang bingsu na kondot tarapang kumwa um mura allo latap allo um mura bayu latap bayu maka ada kita anak tanpa bayang bingsu na kondot tarapang sisola tem polo kain dina kum mente kak kita rantai kalu alat ladun tam tandun kalon naran digaragami lep bumaran digaragami bala kandung altar dari atas dibagi dan dari sini juga dibagi koneknya disini saya sedikit katekese ini ya yang dibagi dibawah adalah apa yang ada pada nebutu dan yang dibagi disini apa yang ada pada jesus krais jesus kristus sitam muraka sitam muraka bapak makri senyum senyum bapak makri berarti nanti roland kasih tam wana jadi tanggal aku petalan doi bapak ibu aneka simbol ini berbicara untuk kita terlalu lama sambayang pergi laman puan matua dan nomba dako ke dako masiang ke masiang umba pike umba nah terlalu mendek sama sambayang tadau tanggal lagi ya motona dipopin tingo dipopin nulusau tuturaya kiri kua male saw karnala tonton si tinga yolindo puan tokum mbona face to face si lindo tinga tinga yolindo puan tokum mbona belana lamenda di tom sambayang tadau tanggal lagi lana pak kadana kidau tanggal nalangi pas sambayangan pas sambayangan dipatama gereja sama bang si alantin moy altar karena dia akan berhadapan face to face si tinga yolindo puan matua lamendari tom sambayang ta da olona puan matua saya kira agak panjang hari ini hobili saya karena jarang-jarang memang mau kurang puin di labo baik kese ram o bulan sabat tijad tualku jadi aku ke lando lando memang mau milik ya siapa tahun tahun depan juga tidak aku sabar aku ke lando lando semoga amin kita Kita masuk ke dalam acara Mabarukualang, masih dalam suasana ibadat, silahkan saya undang keluarga, kita masuk dalam acara ini.